Intro Itu konsekuensi kan namanya orang flexing pengen dilihat Jadi dilihat deh gitu Sama semua pihak Ya mereka yang bisa jawab Gimana tanggapan yang aku gak pernah mengalami di posisi itu Dan gak pernah flexing-flexing juga Jadi aku gak ngerti di posisi mereka Itu rasanya kayak apaan gitu ya Cuma kalau aku boleh ngasih saran sih Gak usah flexing lah gitu Karena yang dimilai dari kita itu kualitas dan karya kok Sebenernya Bukan punya apa dan bisa beli apa gitu Intro Ya Ya memang Ya harus hati-hati sih sebenarnya ya Artinya kalau mau flexing Ya ada takarannya juga gitu Artinya jangan terlalu Kan segala sesuatu yang berlebihan juga gak baik Jutaan pasang mata kembali tertuju kepada kehidupan pendakwah populer Ustadz Soleh Mahmud alias Ustadz Soulmate Ya setelah sebelumnya ramai dibicarakan karena rumah mewahnya Ustadz Soulmate kini kembali diperbincangkan karena unggahan media sosialnya Seperti diketahui rumah Ustadz Soulmate memang telah menuai komentar pedas dari warganet Keram dengan tanggapan tersebut Ustadz Soulmate dan istrinya April Jasmine Sontak mengunggah sebuah video flexing dengan memamerkan rumah mereka Terlebih lagi April Jasmine juga sempat menyebut bahwa seorang muslim harus kaya Namun siapa sangka keduanya justru mendapatkan respon mengejutkan Dari dirjen pajak yang mengaku memantau harta mereka Yang lebih mengejutkan lagi adalah respon pedas yang dilontarkan sang pedakwah Pantau terus Pak Saya yakin pajak membantu pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia Insya Allah saya taat bayar zakat dan pajak Pak Jangan lupa titip Pak Tolong dicek itu Pak NPWP akun yang suka nanyain tentang pajak orang lain Jangan-jangan seumur hidupnya gak pernah lapor SPT dan bayar pajak pula itu Pak Ujar Ustadz Solmet Bukan hanya dari kalangan warganet Ustadz Solmet dan April Jasmine pun menuai reaksi kurang sedap dari rekan-rekan di dunia hiburan Lantas bagaimanakah komentar kalangan publik figur Melihat fenomena flexing yang dilakukan oleh Ustadz Solmet dan istrinya? Ya beginilah, kalau seseorang mampu membangun sesuatu, membeli sesuatu Sudahlah, daripada membuat orang lain iri Lebih baik gak usah ditampilkan Iya kan? Karena belum tentu semua orang menganggap segala sesuatu akan menjadi dampak positif Lebih baik kalau mau menampilkan apa yang kita lakukan untuk masyarakat Untuk kebaikan-kebaikan untuk masyarakat lah, untuk umatnya misalnya Ya itu saja yang ditampilkan Supaya berlomba-lomba berbuat kebaikan Sehingga yang hadir nanti bukan flexingnya, bukan motornya, bukan rumahnya, bukan mobilnya Tetapi kebaikan yang kemudian akan dituruh orang Orang pengen berbuat baik Kalau aku sih ngeliatnya ya sah-sah aja Karena mereka udah bekerja keras Mereka pengen diketahui banyak orang Apa yang mereka sudah hasilkan selama mereka bekerja keras Ya bagiku sih itu hal yang lumrah ya Kan balik lagi ke pribadinya Kalau dia ngerasa itu layak untuk dia pertontonkan ya Monggo kalau enggak ya Yang pasti kan orang biasanya flexing seperti itu Karena dia ingin dilihat orang dan ditahu kalau mereka mampu Dan sebagai artis yang berhasil Ya memang harus hati-hati sih sebenarnya ya Artinya kalau mau flexing ya ada takarannya juga gitu Artinya jangan terlalu Kan segala sesuatu yang berlebihan juga enggak baik Kan gitu ya Ya flexing secukupnya saja Enggak usah terlalu pamer-pamer yang kayak gimana Karena kan penonton atau netizen kan juga banyak Artinya dari berbagai golongan juga Jadi bijaklah gitu melakukan apapun Sebenarnya itu pesan Itu konsekuensi kan Namanya orang flexing kan pengen dilihat Jadi dilihat deh Sama semua pihak Ya mereka yang bisa jawab Gimana tanggapannya aku enggak pernah mengalami di posisi itu Dan enggak pernah flexing-flexing juga Jadi aku enggak ngerti di posisi mereka itu rasanya kayak apaan gitu ya Cuma kalau aku boleh ngasih saran sih Enggak usah flexing lah gitu Karena yang dinilai dari kita itu kualitas dan karya kok Sebenarnya Bukan punya apa dan bisa beli apa gitu Hanya sekedar ngejak konten Kalau salah ya salah Tak dapat dipungkiri Banyaknya reaksi negatif dari warganet terhadap rumah mewanya Didasari oleh profesi Ustadz Solmet Yang merupakan seorang pemuka agama Dimana batasan-batasan tentang norma dan etika Sudah semestinya mengikat pada dirinya Iya berprofesi sebagai pendakwah Ustadz Solmet memang seakan membantah opini masyarakat Atas bagaimana seorang Ustadz harus menjalani kehidupannya Dengan membangun rumah mewah tersebut Pak Ayal Aksi flexing yang dilakukan Ustadz Solmet Mendapatkan sorotan dari sesama pendakwah Yaitu Ustadz Fatullah Lantar seperti apa pandangan Islam terhadap problematika Terhadap problematika yang kini menimpa Ustadz Solmet Bahwasanya ketika orang diberikan aman Berupa kekayaan finansial Harta yang banyak Rumah yang mewah Yang megah Mobil yang indah Dengan pakaian yang memang luar biasa Mentering Gaya hidup style-nya luar biasa Allah berikan anugerah kemampuan Bagi seorang hamba Ambil lagi seorang da'i katakanlah Selama dia tidak ria Selama sumbernya cari dengan uang yang halal Insya Allah akan berkah Tapi kalau seandainya kekayaan itu yang Allah titipkan Yang Allah amanahkan membuat dia lupa Ada kesombongan Ada ria sumat takabur Justru semakin mudorot dihadapan Allah Hatta Meskipun dia seorang da'i Seorang figur Seorang artis katakanlah Ketika dia keluar dari Apa namanya Dari sesuatu yang Allah tidak redoh Tetap hukumannya ada dihadapan Allah Tapi kalau riaknya itu memamerkan sesuatu Jari payah dia Hasil dari keringat dia Dipublikasikan Kan kata Allah Ketika engkau diberikan nikmat Maka ceritakanlah Mungkin sang da'i ini ketika diberikan nikmat Kekayaan, harta Kemudian rumah yang mewah, megah Diceritakan itu kenikmatan yang Allah berikan Sehingga dengan bahagianya dia Diceritakan Dan ini tidak menyalahi peraturan Bagi siapapun Hanya bukan seorang da'i Ketika kita diberikan kenikmatan Wa'amma binikmati robbikaf hadis Ceritakan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi catatan jangan ria Kalau ada ria sumat takabur Maka tidak diperbolehkan Ini salah satu adalah aman ria yang bisa menghapuskan Kebaikan-kebaikan amal yang selama ini dilakukan Hangus Dalam Al-Quran Arya Unas Ria kepada manusia Sombong Sombong takabur Itu ria Memamerkan sesuatu hasil daripada kekayaannya Memamerkan rumah yang indah, megah Mobil yang mewah Dan itu cara karakter seorang itu menjelaskan Ada kesombongan Membusungkan dada ketika menceritakan kenikmatan Yang diperoleh dengan kesombongan nada yang tinggi Ini tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Tapi dalam Al-Quran Berapa banyak orang yang ketika Diberikan amanah, jabatan, kerudukan, tahta duniawi yang cukup Lalu dia sombong dengan ria Tidak dibenarkan dalam hukum Islam Apalagi seorang ustaz, seorang da'i Atau siapapun tokoh ulama Yang ketika diberikan kekayaan Maka hati-hati Kalau dia masuk kerana ria Maka hukum jadi dosa Ya kalau seandainya Ustadz ini Kaya dengan kerja kerasnya Dengan ceripayahnya Keringatnya Wajarlah Dia memamerkan Kekayaannya, kenikmatan, kebahagiaannya Kepada siapapun ingin berbagi Supaya ada motivasi bagi siapapun Impian itu harus diwujudkan dengan kenyataan Tapi ketika sumbernya dia halal Mencari keringatnya yang halal Sumbernya bisnisnya yang halal Itu justru bisnis-bisnis ini yang bisa menopang dia menjadi kaya Tapi saya tidak mendalami hal itu Tapi saya ikut bahagia Senang Karena saudara kita Kalau kita kaya Kalau saudara kita kaya Kita ikut senang Bahagianya ini kita Kita ikut bahagia Senangnya dia Kita ikut senang Jangan sirik Jangan dengki Jangan berpikir Asumsi yang jelek kepada siapapun Ketika diberikan kekayaan Justru Ketika saudara kita Kawan kita Sahabat kita Melebih daripada kita Kita bersyukur kepada Allah Yang ada Mendoakan Ustadz tersebut Agar diberikan sifat Kasih sayang Belas kasih kepada siapapun Dan doakan Semoga semakin tambah Berkah hartanya Sakinamu doa Mawadah keluarganya Ini yang ada di hati muslim Cinta itu mempertemukan Hal itu bisa membuat seseorang Sampai ke titik terendah dan tergelapnya Cinta itu menyatukan Mereka tau gak halal lain di luar itu? Halal apa yang saya lakukan Untuk Lesti Cinta itu memisahkan Kalau orang tua gue Pada akhirnya Tidak menganggap gue anaknya lagi Bahkan kadang Cinta itu juga meninggalkan Satu saat gue Kenapa-napa Dibunuh Misalnya Anak saya nikah Kenapa yang jadi walinya itu Bukan saya Tapi satu hal yang pasti Cinta itu punya kekuatan Alvin in love Cinta untuk semua Terlepas dari beragam kontroversi yang hadir Dan menodai kediamannya Tidak dapat dipungkiri Bahwa rumah mewah milik Ustadz Solmet Memang telah memancing Decak kagum Dari semua mata memanda Bagaimana tidak Rumah yang berdiri megah Di atas bidang tanah Seluas hampir satu hektare tersebut Dilengkapi dengan beragam Fasilitas yang jarang Dimiliki rumah hunian Mulai dari Ruangan karaoke Home theater Lapangan futsal Dan bulu tangkis Ruangan game zone Untuk buah hatinya Hingga stesen pengisian Bahan bakar Lantas Seperti apa penampakan Beragam ruangan Yang ada di rumah Ustadz Solmet Serta bagaimana pula Curahan kebahagiaan Ustadz Solmet Tentang pencapaiannya Membangun rumah mewah idaman Terima kasih telah menonton Ini home theater Ini ada sopa-sopa Kalau nonton ya Tidur Bisa sambil tiduran Sambil bisa tiduran Karena pripat Buat keluarga doang Disini kan Nah ini layarnya Oh layarnya besar ya bang Iya Berapa bang ukurannya bang Berapa ini ya 3 meter kali 2 kali ya Oke sekarang kita ke ruangan Gym sama ruangan spa Disini juga ada salamnya juga Jadi buat cukur rambut Boleh bang masuk bang Di spesies ini Ini khusus kuah cukur rambut Kali ini apa lagi Buat kayu Iya Buat kayu Ada batu alamnya Itu dibakar Pilih keluar Buat spa Oke Nah ke atas kita ada ruangan gym Ini buatnya gym disini Ini jauhnya cowok bang? Tapi pripat buat keluarga aja Bukan buat orang Tapi khusus buat keluarga Berarti semua yang tadi di bawah Buat ruangan non Kan beruangan spa Ini kan khusus buat keluarga Bukan buat orang luar Karena ini ruangan pripat Makanya semuanya dikasih pinjet print Jadi yang punya pinjet print Hanya ustad aja nih Kalau emang gak bisa Oh cuman luksa somat sama kapel Iya Ini ada semua permainan ada disini Kok ini time zone gitu ya? Iya Kayak time zone Masa fasilitasnya disini main basket Disini mobil Disini tembak-tembakan Tapi ruangan ini dibuka cuma Sabtu sama minggu doang Jadi untuk hari biasa gak boleh pada main Ya Alhamdulillah Dengan izin Allah Kita diberikan rezeki Bisa membangun istana sini ini Tempat kita bersama-sama dengan keluarga Yang kebetulan anak-anak sudah pada besar Jadi dapat juga tempat yang besar Di daerah Bogor Alhamdulillah Ya konsepnya orang bilang Tim Teng Timur Tengah Karena ada panas-panasnya dikit disini Kalau malam jadi Bogor lagi Jadi apa? Bogor lagi Sejuk Adem Makanya disini sore Ada hujan Alhamdulillah cerah Ada kolom berenang Ada lapangan tembak Ada bulu tangkis Ada futsal Ada sirkuit Ada playground Ya pokoknya cita-citanya Cita-citanya sih kita olahraga gitu Biar sehat Biar sehat olahraga Karena kalau di rumah Tidur Bangun Nonton Sekarang mau ke kamar Jalan udah jauh Balik jauh Jadi gak terasa disini tuh Loh Sambil olahraga rupanya gitu kan Alhamdulillah ini Hampir setengah hektare Jadi Kita pengen memang Luas Luas Karena biasanya tamu banyak Di rumah yang dulu Parkiran Susah gitu Penuh Kalau pengajian Iya Terus udah gitu juga Anak-anak Seneng permainan outdoor Ya pertama tentu Ada arsitek Yang gambar ya Tapi Tema ide Itu dari kita Dia hanya Menuangkan Ide-ide apa Yang kita sampaikan Lalu dibuat Dalam Kertas gambar Ya Alhamdulillah Jadilah seperti ini Gitu kan Jadi kita Nemuin titik tengah gitu Ustadz sukanya yang kayak gini Aku sukanya yang kayak gini Oke gimana kalau begini Jadi disatuin Semuanya Dari mulai Konstruksi Sampai dengan Interiornya Kita tuh semua Bareng-bareng gitu Jadi Ya Alhamdulillah Apa yang ada disini ya Memang yang kita berdua Suka Memang kita Serba private ya Dari mulai Tempat saya Tempat anak-anak Tempat tamu Musola Tempat entertain Semua kita pisah-pisah Supaya Yang datang juga nyaman Tamu nyaman Anak-anak nyaman Kita orang tua juga nyaman Semuanya merasa kayak Memiliki Tanpa batas Sebab kalau Nyambung Nanti kayak terbatas Aduh mau keluar Tuan rumah udah di lupan tuh Nggak keluar Nunggu win kali Nah kalau disini bebas Nggak terbatas Nah selesai sudah Cumi Lovers Saksikan terus Cumi Camp Indep Kabar lengkap Mendalam dan akurat Dari Narasumber Terpercaya Dan jangan lupa untuk Like Subscribe Dan juga share Channel Youtube Cumi Cumi Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!